Uji laboratorium ungkapkan bahwa PCC, obat yang dikonsumsi puluhan remaja di kendari, Sulawesi Tenggara, mengandung karisoprodol. Digulungkan obat keras, seluruh obat yang mengandung karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya sejak tahun 2013. Obat ini dianggap berbahaya karena memiliki efek farmakologis sebagai relaksasi otot dan timbulkan efek menenangkan. Setelah kita melakukan pengujian di laboratorium, itu isinya karisoprodol. Ini sementara running karena karisoprodol yang baru kita temukan. Nah, karisoprodol ini adalah obat keras. Obat keras yang lebih banyak mudaratnya daripada efek terapinya, sehingga badan pom menarik obat-obat yang mengandung karisoprodol itu pada tahun 2013. Hingga kini, jumlah remaja korban penyelagunaan obat di kendari mencapai 62 orang. Tiga orang lainnya meninggal dunia, salah satunya Raski warga Watuatu. Raski ditemukan tewas tenggelam pasca menenggak raci kampi sisi dan sejumlah obat lainnya. Di Tenggarai, ia berhalusinasi dan melompat ke laut. Lima orang tersangka telah diamankan oleh Polda Sulawesi Tenggara. Dua diantaranya merupakan tenaga apotekar dan asisten apotekar. Sementara tiga lainnya ibu rumah tangga yang bekerja di apotek yang sama. Tersangka mengaku obat-obat ini didapat dari Jakarta. Nasrudin Zailani melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.